Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim Jejak Alam Misteri Brebes Ingin menceritakan kisah kejadian Keanehan maupun mitos-mitos Di tempat pemakaman Banjaranyar Brebes Pemakaman Depok Ya Ya Dari saya Akan menanyakan Warga setempat Sini Yaitu Mas Kuri Gimana Mas Kuri Kejadian Atau dengar Cerita-cerita di sekitar pemakaman Sini Kalau cerita sih, bukan cerita sih Emang saya mengalami sendiri ya Pas waktu itu malam Jumat lah Saya niatnya mau beli rokok lah Iya Nah Biasanya kan saya lewatnya lewat sana Enggak lewat sini Nah pas itu saya malah Gak tau pengennya lewat sini aja lah Lewat sini aja lah Nah pas Disini Pas dari kejauhan itu Saya kira itu kantong lah Iya Pas baru Pas itu lah Deket Pas Deket Samping-sampingan lah Ternyata bukan kantong Tapi pocong Oh Pocong ya Sebelah mana Mas Disini lah Nampakan kirinya Disini Nah ini teman-teman Waktu Ditampakan Sebelah sini Itu sesosok pocong Kita coba Explore Masuk dalam dulu yuk Ayo Parang kali Menampakan lagi Oke Ayo mas Dupan Assalamualaikum Assalamualaikum Itu apa ya teman-teman Di Apa itu Yang dipagerin Untuk Buatnya katil Katil ya Makam Bukan itu makam 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 Sebu sini Coba ke situ Ayo Terima kasih aja hou yo hai hai teman-teman itu sendiri nih di pagkeredenangannya Ya mungkin sesepu ataupun orang kaya ini Oh iya Apakah menurut cerita Pernah ada kejadian aneh lagi di sekitar sini Kalau kejadian sih banyak Banyak sih Cuma nggak terlalu itu juga ya Kalau warga sekitar sini mah seringlah Dilihatin penampakan itu Itu bukan mitos Bukan mitos emang sering Salah satu contohnya apa Selain pocong Katanya sih itu apa ya Dengar-dengar juga sih Katanya juga kayak sosok wanita juga sih Cantik Tentilanak ya mungkin Iya mungkin Tapi kalau pengalaman sebenarnya emang waktu itu disitu sih Mungkin jendengan ngelamun atau Ya nggak ngelamun sih Emang itu nggak sengaja ya Abis beli rokok Ya nggak tahu pengennya lewat sini aja lah Biasanya lewat sana Ini lewatnya pengen lewat sini aja lah Saya tertarik ya Posisi pocongnya berhadapan nggak? Kalau posisinya sih Dia madat ke barat Berarti nggak ada batatan Nggak Nggak tahu mukanya Nggak tahu Wah kalau lihat mukanya pasti lebih serem lagi Mas Guri Tapi emang itu benar-benar kejadian yang saya alami Bahkan sebelumnya Mas Guri juga sering ya Iya warga sekitar juga sering melihat lah Sering menampakan dia Tiap malam apa itu? Ya nggak tentu juga sih Nggak tiap hari dia nampakin wujudnya Apa mungkin tiap malam Jumat? Ya hari-hari tertentu juga lah Pas nggak ya Nggak sengaja Nggak bisengaja lah Nunggu di ekspor sekitar sini Mas Barangkali menampakan Biasanya kalau habis hujan Ini Singit banget loh Tapi jam segini belum ada yang Yang hadir Yang hadir Kalong Kalong wewe ya Oke gimana teman-teman Apakah sudah cukup Kita Explore makam Banjaranya Dan menceritakan Kejadian yang dialami oleh Mas Guri Mungkin Waktunya juga sudah tengah malam Iya Kita cukup aja Kita menesplore sekitar sini Oke Untuk mengakhiri Kata Monggo Dari tim Cejak Alam Misteri Brugus Kita akhiri Bila ada kata Salah Yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Mohon maaf Sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Kenungari Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Xvercat Sampai Katelyn Wabarakatuh Kaa Senjana So Terima kasih.